Intro Truk-truk yang memuat bantuan untuk warga Palestina kembali memasuki jalur Gaza dari Mesir melalui penyeberangan RAFA Bantuan dikirim dari sejumlah negara, salah satunya Irak yang mengirim 20 ton bantuan dan peralatan medis Bantuan senilai 3 miliar dinar disiapkan dalam bentuk makanan dan peralatan medis untuk warga Palestina di jalur Gaza Bantuan untuk warga Palestina terus mengalir ketika Israel dan Hamas memperpanjang genjatan senjata di Gaza Perjanjian tersebut berakhir pada Senin kemarin setelah rencana pertukaran sandera keempat oleh militan dengan warga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel Israel mengatakan akan memperpanjang genjatan senjata satu hari untuk setiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.